Ketua Bawaslu Selanjutnya kami silakan tanggapan dari DKP VRI Terima kasih Pemimpinan yang sama-sama kita hormati Pemimpinan dan anggota Komisi 2 di VRI Yang saya hormati Pak Menteri Hukum dan HAM Jajaran Kementerian Dalam Negeri Ketua KPU dan Ketua Bawaslu DKPP sudah mencermati seluruh perubahan PKPU nomor 8 Perubahan ini bukan saja mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi Putusan nomor 70 dan 60 Tapi juga mengadopsi pertimbangan putusan MK Yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan harapan publik DKPP sangat mengapresiasi Dan lebih dari itu Kehadiran Pak Menteri Hukum dan HAM Saya yakin bisa mempercepat proses Pengundangan PKPU nomor 8 Meskipun hari Minggu Kami berharap hari Senin sudah bisa diundangkan Dan saya yakin ini untuk pertama kali Pak Menteri Hukum dan HAM Hadir di RDP Di kapat konsultasi antara KPU Bawaslu dan DKPP Terima kasih Pak Menteri sudah diundangkan hari Senin Sehingga melegakan bagi semua pihak Terima kasih Pemimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau Pak Menteri Hukum dan HAM tidak datang Hari Senin diundangkan Pak Karena datang hari ini langsung diundangkan Pak Terima kasih Saudara Ketua DPR Selanjutnya yang wakil pemerintah Pak Ijin pimpinan Pak Menteri Hukum yang saya hormati Dan seluruh peserta rapat Sebagai pandangan dengan rapat kita tadi malam Maka pemerintah sangat setuju Dan sepakat dengan mempercepat proses ini Terima kasih Pimpinan Baik Bapak Ibu sekalian Pak Menteri Hukum yang saya sampaikan Silahkan Pak Terima kasih Pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jajaran penyelenggara pemilu yang saya hormati Dan Wakil dari Kementerian Dalam Negeri Kehadiran saya pada pagi hari ini Pada pimpinan seluruh anggota Komisi 2 Seperti harapan Pak Ketua tadi Ini adalah jaminan bahwa Insya Allah secepat mungkin Perubahan PKPU itu Akan segera kami harmonisasi Dan selanjutnya dalam kesempatan pertama Untuk segera mungkin diundangkan Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Saudara Menkumham Bapak Ibu sekalian Saya tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada kita Untuk menyampaikan ini Saya pimpinan Saya pimpinan Berarti gak setuju ini Bukan Ini Pak Menkumham aja sudah mau meluarkan Diundangkan Apa lagi yang mau dibicarakan Ya udah silahkan 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 Terima kasih pimpinan Ya ini calon-calon kepala daerah yang bicara ini Silahkan silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan dan anggota komisi 2 yang hormati Bapak Dr. Supraqman Anda agar Atas SHMH Wajah beliau Saya lihat Masih terbayang-bayang Sebagai ketua balik saya Yang saya banggakan Dan saya hormati Bapak mewakili Pak Menteri Dalam Negeri Ketua beserta Komisioner KPU Ketua atau pimpinan Komisioner Bawaslu DKPP Serta hadirin dan hadirat yang berbahagia Saya sengaja berbicara ketua Bahwa pada pagi hari ini Adalah rapat pleno Komisi 2 Menyikapi Apa yang Dilakukan oleh KPU Terhadap Keputusan MK Nomor 6070 Bagaimana sikap Komisi 2 Terhadap hal tersebut Tentu perlu ada respon dari kami Paling tidak Saya mewakili teman-teman Belum cukup rasanya Yang menentukan itu adalah Komisi 2 Bukan maaf Dari yang di depan kita Itulah aturan perundang-undangan Yang mengatur tentang hal tersebut Oleh karena itu Saya Menyatakan Bahwa Komisi 2 Mengembalikan maruah DPR Terhadap Adanya Proses Revisi undang-undang Tentang pelkada Yang dilakukan oleh DPR juga Terutama oleh balik Yang saya ada di dalamnya Untung saya ketika itu di BKO Jadi secara moral Saya tidak punya Beban terhadap Apa yang disoroti oleh masyarakat Yang kedua adalah Saya memberikan apresiasi Kepada ketua Semalam Karena memang tidak diketahui oleh Kerajaan ramai Dimana ketua Menyampaikan kepada Kami Komisi 2 Bagaimana kalau Seandainya hari Minggu Yang merupakan hari libur Dan adalah tanggal merah Dan itu dipergunakan oleh Seluruh kita yang hadir Untuk kegiatan liburan Namun ketua Ketua menyata Kami semua Sependapat Dengan apa yang ketua Sampaikan Dalam rangka Meresponi Menindaklanjuti Responsif DPR Terhadap Apa Yang sedang Berkembang Tentu saya memberikan Apresiasi yang luar biasa Kepada pimpinan Dan kawan-kawan Juga termasuk kepada Pak Menteri Hukum dan HAM Titipan kami adalah Sebagaimana juga Disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM Kehadiran beliau Disini adalah juga Dalam rangka Dari pihak Pemerintah Untuk Segera juga Meresponi Insya Allah Pada hari ini juga Akan beliau Tanda tangani Oleh karena itu Inilah Yang luar biasa Karena beliau ini Adalah mantan DPR Adalah juga Ketua Balik Sehingga Birokrasi Dilintas Oleh Pak Menteri ini Tentu Kami atas nama DPR Terutama Komisi 2 Memberikan Penghormatan Dan kebanggaan Terhadap Pernyataan Yang beliau Sampaikan Terakhir Imbauan saya Kepada Kawan-kawan Komisi 2 Lintas Fraksi Apa yang Disampaikan oleh Ketua KPU Tadi Dan juga Sudah kita Bahas Malam Agaknya Setelah saya Lihat Saya baca Dan saya Dengar Apa yang Ketua Komisi Pemilihan Umum Sampaikan Tadi Bahwa Keputusan Mk Nomor 60 Dan 70 Sudah Dimasukkan Dalam Pasal 11 Dan juga Pasal 15 Secara Utuh Dalam Bentuk Kopi Pasti Menyalin Tidak Merubah Dan Tidak Mengurangi Dengan Demikian Saya Dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dan Dan juga Kawan-kawan Dari Fraksi Fraksi Yang Lain Saya Mohon Untuk Kita Setujui Barangkali Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Gus Parti Gaus Ketua Satu menit Buat Masyarakat Kabupaten Agam Lihat Baik-baik Mukanya Pak Gus Parti Gaus Dan buat Calon-calon Bupati Wakil Butan Lain-lain Hati-hati Dengan Munculnya Pak Gaus Ketua Satu menit Ketua Bapak Mau calon Gimana Pak Enggak Enggak Calon Pak Pak Ongku Baru Habis itu Pak Putra Baru Pak Juni Terima kasih Ini kita Pakai Setengah jam Jam 11 Nanti Banyak Bicara Kita 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 Kemana Mana Kita Sebentar Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pimpinan Saya Gak Pakai Bahasa Bahasi Yang Terhormat Kepada Semua Pimpinan Yang Ada Disini Saya Cuman Mau Mempertegas Tentang Pasal 135 Spirit Dari 135 Pak Ongku Tadi Malam Udah Kita Bahas Belum Ini Wording Belum Pas Sudah Dirubah Tadi Pak Iya Makanya Saya Cermati Saya Cuma Pertegas Pak Makanya Izin Satu Menit Ajar Spiritnya Adalah Untuk Menghindari Calon Tunggal Ini Kita Hargai Nah Ini Yang Diatur Dalam A Itu Adalah Saran Saya Kepada Kawan-kawan KPU Kalau Bisa Ini Tolong Dibuatkan Penjelasan Yang Lebih Lengkap Buat Kawan-kawan Di Daerah Kalau Perlu Dengan Contoh-contoh Misalnya Bahwa Kalau Sekarang Ini Yang Ada Pada Saat 29 Jam 23 59 Yang Mendaftar Baru Satu Pasangan Calon Ya Sementara Suara Sah Itu Masih Ada Lebih Daripada Yang Dipersaratkan Misalnya Dipersaratkan 10% Masih Ada 11% Oke Oke Mereka Sudah Paham Sudah Saran Bapak Tadi Malam Sudah Disampaikan Kalau Hanya Itu Saya Kira Cukup Sebentar Pak Sebentar Itu Itu Kan Berarti Dia Boleh Mendaftarkan Tetapi Yang Kedua Yang B Nya Adalah Apabila Sarat Suara Sah Itu Tidak Cukup Untuk Satu Calon Lagi Maka Yang Sudah Mendaftar Boleh Membongkar Ya Udah Kan Udah Dijelasin Tadi Malam Jadi Nggak Usah Diulangin Lagi Tadi Malam Masuk Live Di TV Jadi Nggak Usah Diulangin Cukup Silahkan Pak Jadi Pimpinan Terima kasih Putra Nababan A157 Fraksi PD Perjuangan BKO Dari Komisi Sepuluh Dan Masih Anggota Balik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Nama Sejahtera Untuk Kita Semuanya Merdeka Pimpinan Dan Pemerintah Yang Saya Ormati Menjelangga Pemilu Saya Mau Menyampaikan Saja Pak Saya Dan Pak Kumham Ini Itu Baru Benar Pertama Kali Di Komisi Ketika Balik Putusannya Didemo Banyak orang Gitu kan ya Sampai pagar kita jebol Dan yang membanggakan Yang ini saya sampaikan Karena saya BKU Pak Ketua Kalau gak ngomong Repot juga Ya Jadi yang Membanggakan adalah Suasana yang ada di Balik Itu 180 derajat Berbeda dengan Ada yang disini Saya mengucapkan terima kasih Atas komitmen Dari pimpinan Yang tadi malam Dengan luar biasa Gerak cepat Ya Untuk mengadakan rapat ini Meskipun tadi pagi Saya lihat Pak Junimar Posting Sedang beribadah Mau beribadah Mengingatkan saya Jangan lupa beribadah hari ini Gitu Jadi Jadi kalau selesai jam 11 Masih sempat Pak Ketua Untuk kita mengejar Ibadah itu Sekali lagi Pak Menkumham Yang merupakan Rekan kerja saya Selama 5 tahun Di badan legislasi Saya titip Supaya betul-betul Yang Pak Menkumham Sampaikan Harmonisasi Dan segera Disebarkan oleh KPU Ya Putusan PKPU ini Segera bisa dilaksanakan Saya rasa itu Itu pimpinan Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Merdeka Terima kasih Pak Putra Kita tinggal 1 menit lagi Bukan hanya jam Tapi kita harus Merhargai Bapak 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 dan Ibu-Ibu Yang memberi badan Ya Ya Jadi kita harus Commenter Silahkan Pak Rianta Terakhir nanti Pak Junimar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Hari ini bangsa Indonesia benar-benar mendapatkan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sampaikan penghormatan yang tulus kepada jajaran KPU, walaupun lewat dinamika yang begitu menegangkan, akhirnya hari ini bangsa Indonesia benar-benar dapat menegakkan konstitusi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Pak Rianta. Terakhir Pak Junimat. Ya, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakyat semua. Ini hanya penegasan kepada rakyat Indonesia. Yang pertama, di depan Pak Menteri Hukum dan HAM, para penyelenggara pemilu, revisi PKPU nomor 8.204 yang tunduk dan menyelesaikan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Dalam catatan kami itu ada 6 pasal yang dirubah dan dimasukkan beserta turunannya. Yang paling krusial adalah masalah parpol yang berhak mendaptarkan pasangan calon jika telah mengguni persyaratan secara akumulasi untuk proyek suara. Yang kedua, di pasal 15, ini saya sengaja bacakan supaya masyarakat Indonesia tidak terprovokasi ke depan. Tentang syarat calon berusia paling rendah 30 tahun. 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon wali kota dan wali kota, termasuk bupati-wakil bupati. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, ayat 2, huruf D, terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ini sengaja saya tekankan supaya masyarakat Indonesia bisa mendengar dan tidak ragu dengan penyelenggara pemilu, pemerintah apalagi dengan DPR. Demikian Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junimat. Saya kira kita sudah bisa sampai pada tahap akhir rapat ini. Sebelum saya membacakan kesimpulan, kita sudah sama-sama tahu bahwa draft PKPU tentang perubahan atas peraturan komisi milah umum nomor 8 tahun lupuan ini sudah mengakomodir, ya, tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Setujui. Kita setujui? Setujui. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulan rapat kerja rapat dengan pendapat Komisi 2 Repri dengan Menteri Hukum dan RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Mulan Umum Republik Indonesia, Barang Pengawas Pemiluan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum Republik Indonesia. Cuma satu kesimpulannya, Komisi 2 Repri bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Mulan Umum Republik Indonesia, Barang Pengawas Pemiluan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Mulan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Mulan Umum tentang perubahan atas peraturan Komisi Mulan Umum nomor 8 tahun 24 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bukuti, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bisa kita setuju? Setuju? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulannya ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan Komisi dan seluruh anggota Komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM, Bapak yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Ketua dan seluruh anggota Komisi 2 PRRI, Komisi KPURI, kemudian Ketua dan anggota Bawasul Republik Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Komahatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Dan terima kasih kepada seluruh ayat Indonesia, terutama adik-adik mahasiswa, kami bangga sekali dan kita doakan adik-adik terus bisa mengawal tegaknya konstitusi dan proses demokrasi di Indonesia. Terima kasih juga pada seluruh elemen masyarakat Indonesia yang selalu terus memperhatikan dan mengawal beberapa hari ini sehingga putusan kita sampai pada kesimpulan yang baru saya disampaikan. Terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 PRRI, maka mengucapkan dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka rapat ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua. Bila Taufi Daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.